Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Gandu Eko Julianto Siyoso Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kecelakaan kerja untuk matakulian kesehatan dan keselamatan kerja Di topik ini nanti akan ada 4 subtopik Jadi dimulai dari definisi kecelakaan kerja Terus konsep dasar kecelakaan kerja Kemudian klasifikasi kecelakaan kerja Dan terakhir ada kerugian kecelakaan kerja Kita mulai dari subtopik yang pertama Yaitu tentang definisi Ya definisi kecelakaan kerja Jadi yang pertama adalah Adanya kejadian yang tidak terduga atau tidak diinginkan Kenapa tidak diduga? Karena memang di belakang peristiwa kecelakaan itu Tidak ada unsur kesengajaan atau direncanakan Kemudian yang kedua Yaitu Adanya kontak dengan zat atau sumber energi Oke Kemudian yang ketiga Jadi dari Karena adanya kontak dengan zat atau sumber energi Itu timbul cedera Kerusakan properti atau produksinya terhenti Jadi Ada Sebab akibatnya Ada kontak dengan zat atau sumber energi Terus kemudian akibatnya timbul cedera Berusakan properti atau produksinya terhenti Sampai sini paham ya teman-teman Definisi dari kecelakaan kerja Nah Tadi itu definisi kecelakaan kerja Nah mungkin timbul pertanyaan Bagaimana bila hanya sampai tahap kontak dengan zat atau sumber energi Maka itu bukan kecelakaan kerja Itu bukan eksiden Tapi itu disebut dengan Insiden Atau biasanya Orang menyebut near miss Jadi kalau tadi kecelakaan kerja Eksiden Kemudian lawannya Tidak sampai timbul cedera Kerusakan properti atau produksi terhenti Itu disebut near miss Atau insiden Ya Semoga bisa lebih paham dengan istilah-istilah Kecelakaan kerja ini Berikutnya Jadi jenis kecelakaan kerja ini ada dua Yaitu industrial Eksiden Atau community Eksiden Nah bedanya apa? Kalau industrial eksiden ini dia Terjadi di tempat kerja Ya jadi karena Adanya potensi bahaya yang sudah kita pelajari Terjadi melalui itu potensi bahayanya tidak terkendali Kemudian community eksiden Nah ini di luar tempat kerja Jadi contohnya misalkan teman-teman Perjalanan berangkat ke kantor Ke rumah sakit Nah itu community eksiden Kemudian misalkan Sedang tugas dinas luar Misalkan sedang studi banding Atau visitasi Terus mengalami kecelakaan Nah itu community eksiden Di luar tempat kerja Namun masih ada kaitannya dengan hubungan Dengan pekerjaan Sampai sini paham ya Beda dua istilah ini Industrial eksiden Dan community eksiden Berikutnya kita akan masuk Ke konsep dasar kecelakaan kerja Ya konsep kecelakaan kerja Yang paling awal itu dikemukakan oleh Henrich Henrich ini terkenal dengan Domino teori Kenapa disebut domino Nah ini seperti kartu domino ya Teman-teman Jadi menurut Henrich Bila ini Lima domino ini Yang di ujung ini Social environment ini Roboh Maka akan menimpa domino berikut-berikutnya Sehingga timbul Exiden Keselakaan kerja Dan berakibat Timbulnya Injury Nah apa saja yang ada di domino-domino ini Yang pertama adalah Social environment and ancestry Ini terkait dengan kebiasaan lingkungan sosial Budaya yang turun-turun di pekerja tersebut Kemudian Folk of person Folk of person ini Misalkan Kecerobohan dari orang itu sendiri Jadi mungkin Orang ini ceroboh Dan kurang hati-hati Kemudian Skillnya juga kurang Jadi kurang bisa memperhatikan Apa sih Bahaya pekerjaannya Kemudian Unsafe act Mechanical or physical hazard Di domino ke Tiga Jadi ini Unsafe act Atau Juga bisa ada Unsafe condition Di situ Karena Mechanical and physical Jadi Kondisi aman Dan kondisi Tidak aman Nah Contohnya apa Contohnya adalah Misalkan Kondisi tidak aman Ini Bekerja Di bawah Paparan suhu yang Panas Oke Itu Kondisi tidak aman Unsafe condition Unsafe act Untuk Perilaku tidak aman Unsafe act Adalah Dia bekerja Di bawah Temperatur yang ekstrim Tanpa menggunakan Perlindungan Apapun Atau tidak Mengindahkan Himbawan dari Supervisor Ya Mengerti ya Jadi kalau Unsafe act Yang dilakukan Pekerjanya Unsafe condition Ini adalah Yang berada di Lingkungan Pekerjanya Kemudian Domino keempat Yaitu Exident Kecelakaan kerja Di domino kelima Adalah Injury Atau Cideral Kemudian Kemudian Ke slide berikutnya Ya Jadi Ini masjid Teori Handridge Ya Masjid Teori dominonya Handridge Jadi dia Berpendapat Bahwa Kecelakaan kerja Bisa dijugah Dengan Mengambil Salah satu Domino Yang ada Di Deretan Lima Domino tersebut Jadi misalkan Disini yang diambil Adalah Unsafe act Dan unsafe condition Domino yang Kelaling tengah Ketika ini diambil Maka Kecelakaan kerja Bisa Dijugah Meskipun Domino pertama Dan domino kedua Jatuh Gitu ya Teman-teman Nah Di Teori Handridge Ini Sifatnya Sebabakibat Jadi ada Sebab Sebabnya Apa Misalkan Tadi itu Faktor sosial Lingkungan Budaya Terus Folk of person Karakter seseorang Kemudian Ada Unsafe Unsafe condition Terus Terjadi Accident Dan Timbul Injuri Si Handridge ini Menyebutkan Bahwa 85% Kecelakaan Kerja Dikarenakan Unsafe Action Pekerjanya Makanya Dikarenakan Contoh Domino Paling Tengah Diambil Untuk Menjaga Terjadinya Kecelakaan Kerja Jadi kalau Accosition Model ini Juga Menggunakan Prinsip Dasar yang Sama Domino Jadi ada 5 Faktor Disini Yang Saring Berhubungan Bila Satu Kurang Maka Yang Lain Akan Terpengaruhi Nah Ini Bedanya Adalah Bisa Kita Lihat Disini Kalau Tadi Kan Social Environment Dan Adjustry Nah Disini Dikanti Alah Lack Of Control Atau Kurang Kendali Kemudian Disini Tadi Kan Ada Untuk Bekerja Nah Disini Ganti Basic Atau Sebab Dasar Yang Disini Tadi Kan Ada Unsafe Condition Nah Ini Dikanti Menjadi Immediate Cause Atau Sebab Langsung Kemudian Incident Sama Dan Tadi Kalau Ada Injury Saja Disini Ada Loss Jadi Kalau Adisi Injury Cedera Saja Tapi Kalau Disini Ada Loss Kita Bahas Satu Persatu Ya Jadi Lack Of Control Jadi Ini Cenderung Ke Management Management Misalkan Dia kurang mematuhi Peraturan Kemudian Program Keselamatan kerjanya Kurang baik Kemudian Kurangnya Pelatihan Kepada Para Pekerja Terus Misalkan Tidak ada Prosedur Keadaan Keadaan Darurat Jadi Cenderung Ke Management Kemudian Di Basic Cause Atau Sebab Dasar Sebab Dasar Ini Contohnya Adalah Pada Personal Factor Dan Job Factor Faktor Bekerja Dan Faktor Bekerja Personal Factor Ini Misalkan Si pekerja Ini Kurang Mampu Untuk Bekerja Secara Fisik Mampu Misalkan Secara Fisik Ini Jangkauan Tangannya Pendek Tidak Tinggi Tapi Di Pekerjaan Dia Diharuskan Menjangkau Barang Tinggi Tinggi Kemudian Secara Mental Misalkan Dia Gampang Takut Kecerdasan Rendah Terus Perlupa Kemudian Juga Bisa Takut Ketinggian Menurang Takut Ketinggian Disuruh Bekerja Di Sektor Konstruksi Dimana Dia Harus Selalu Berada Di Ketinggian Ini Tidak Cocok Kemudian Juga Bisa Kurang Kemampuan Kemudian Personal Faktor Lain Kurang Pengetahuan Jadi Memang Pendidikannya Kurang Sejuga Kurang Keterampilan Kemudian Personal Faktor Lain Adalah Stress Stress Bisa Fisik Malkan Mental Fisik Ini Kalau Mungkin Mas Ingat Dengan Kuliah Minggu Lalu Bisa Karena Temperatur Tinggi Bisa Karena Kurang Istirahat Bisa Bisa Mengganggu Konsentrasi Ketika Bekerja Atau Mungkin Rasa Frustasi Ini Kita Sudah Bahas Di PAK Kemarin Kemudian Personal Faktor Lainnya Yaitu Motivasi Yang Keliru Dan Kenapa Bisa Bekerja Menimu Punya Motivasi Keliru Contohnya Adalah Misalkan Di Suatu Tempat Kerja Ada Peraturan Bekerja Harus Menggunakan APD Contoh Ya Nah Kemudian Motivasi Kelirunya Adalah Dia Menganggap Dengan Menggunakan APD Itu Dia Kerjanya Jadi Aneh Jadi Lucu Jadi Tidak Praktis Ya Jadi Buang Buang Waktu Menggunakan Alat Menggunakan Peraturan Tersebut Nah Contoh Gampang Lainnya Adalah Misalkan Ada Yang Potong Kompas Jalan Ya Enggak Boleh Putar Balik Tapi Putar Balik Disitu Padahal Rambunya Menandakan Dia Tidak Boleh Putar Balik Anggapan Dia Asumsinya Adalah Ini Menghemat Waktu Dari Motor Yang Satu Kilo Di Depan Nah Ini Contoh Motivasi Yang Keliru Ya Sebab Dasar Lainnya Setelah Faktor Personal Adalah Faktor Pekerjaan Nah Faktor Pekerjaan Tapi Sebab Dasar Berbeda Dengan Dia Yang Unsafe Condition Unsafe Act Jadi Pemeliharaan Alat Nah Misalkan Pekerja Sudah Butuh Alat Bantu Untuk Bekerja Tapi Pemeliharaan Dari Pemeliharaannya Kurang Jadi Dibiarkan Rusak Akhirnya Alatnya Mangkrak Bisa Bisa Dipakai Dan Bisa Membantu Pekerjaan Pekerjaan Kemudian Bisa Juga Pengadaan Kurang Jadi Perusahaan Hanya Menyediakan 50 APD Hanya Untuk 50 Pekerja Padahal Di situ Ada 200 Pekerja Ini Masih Ada Hukum Dengan Management Kemudian Yaitu Sebab Langsung Immediate Immediate Cause Substandard Action Dan Substandard Condition Jangan Bingung Dengan Istilahnya Substandard Action Dan Substandard Condition Jadi Sebenarnya Ini Sama Dengan Unshaped Action Dan Unshaped Condition Cuman Karena Ini Lebih Ke Arah Management Berarti Management Yang punya Suatu Regulasi Maka Disebutnya Substandard Action Jadi Substandard Condition Artinya Suatu Tindakan Atau Kondisi Yang Tidak Sesuai Dengan Regulasi Yang Ada Di Suatu Perusahaan Atau Regulasi Yang Berlaku Di Suatu Daerah Apa Contohnya Substandard Action Semacam Macam Kita Ulangi Lagi Seperti Tadi Jadi Misalkan Mengoperasikan Alat Tanpa Ijin Kemudian Menyetir Dengan Kecepatan Yang Berlebihan Kemudian Misalkan Menggunakan Alat Bantu Yang Rusak Unsafe Unsafe Tindakan Yang Tidak Sesuai Dengan Standard Tindakan Tidak Aman Kemudian Ada Substandard Condition Substandard Condition Atau Unsafe Condition Unsafe Condition Ini Contohnya Bisa Adalah Misalkan Suatu Bekerja Ingin Membersihkan Cerobong Asap Nah Cerobong Asap Itu kan Sempit Nah Itu Ansefe Condition Kemudian Contohnya Adalah Di ruang Raka Medis Misalkan Nah Ini Penyimpanan FAL Kurang Rapi Misalkan Harusnya Distribusi Berbas Itu Merata Di setiap Kolom Raka Ternyata Ini Lebih Banyak Di kolom Yang Paling Atas Nah Ini Kan Suatu Unsafe Condition Unsafe Action Adalah Bila Bekerja Raka Medis Berada Di Bawah Raka Yang Penuh Itu Tersebut Ya Ngerti Teman Teman Kemudian Bisa Juga Karena Adanya Tabaran Kebisingan Radiasi Atau Mungkin Ventilasi Yang Kurang Di Suatu Ruangan Nah Ini Unsafe Condition Atau Standart Condition Kondisi Tidak Sesuai Dengan Standart Regulasi Yang Berlaku Nah Berikutnya Adalah Incident Ya Itu Kontakt Dengan Sumber Energi Tadi Seperti Definisi Di Awal Kemudian Terakhir Adalah Loss Kerugian Nah Kalau Tadi Injury Cedera Kalau Si Bert Frank Bert Di Dia Memberikan Tiga Indikator Yaitu Cedera Pada Orang Kerusakan Property Dan Terpengaruh Pada Proses Hingga Terhentinya Proses Produksi Mengerti Mengerti Teman Teman Untuk Loss Consession Model Jadi Hampir Sama Dengan Enrich Cuman Dia Lebih Ke Perspektif Management Oke Next Kita Masuk Ke Nah Ini Adalah Contoh Ya Tempat Jelas Saja Dimanakah Unshift Act Nya Unshift Act Nya Adalah Dia Bekerja Tanpa Pengaman Meskipun Dia Menggunakan Safety Sose Tapi Dia Tanpa Menggunakan Body Harness Atau Pengikat Tubuh Dia Bekerja Di Ketinggian Di Sekeliling Banyak Besi Besi Tajam Nah Besi Besi Tajam Ini Unshift Condition Perilaku Dia Seperti Ini Adalah Unshift Action Paham Ya Sini Oke Next Kita Masuk Klasifikasi Kecelakaan Kerja Kelas Kecelakaan Kerja Ini Ada Beberapa Ada Beberapa Macam Pengelompokan Nah Ini Saya Sebutkan Macam Pengelompokan Pertama Jadi Ada Berdasarkan Jenis Kecelakaan Agen Penyebab Jenis Luka Dan Bagian Tubuh Terluka Jenis Kecelakaan Misalkan Terjatuh Tersandung Dan Lain-lain Makin Penyebab Misalkan Mesin Alat Distrik Dan Lain-lain Kemudian Jenis Luka Ini Bisa Fraktur Selio Luka Bakar Dan Yang Terakhir Jenis Kecelakaan Berdasarkan Bagian Tubung Terluka Kepala Leher Badan Dan Luka Umum Juga Ada Yang Membagi Menjadi Ini Berdasarkan Ringan Sedang Beratnya Baik Oke Jadi Ada Kecelakaan Ringan Sedang Dan Berat Kecelakaan Ringan Ini Bila Korbannya Bisa Melakukan Pekerjaannya Kembali Setelah Dirawat Laksa Bisa Bekerja Kembali Jadi Atau Istirahat Kurang Dari Dua Hari Kalau Sedang Setelah Mendapatkan Perawatan Dia Istirahat Lebih Dari Dua Hari Sedangkan Kecelakaan Berat Ini Sampai Timbul Amputasi Atau Kegagalan Fungsi Tubuh Contohnya Misalkan Patatulah Mungkin Bisa Juga Cedera Kepala Berat Sampai Sini Ngerti Jadi Dengan Yang Sebelum Berdasarkan Ini Yang Tadi Nah Ini Kecelakaan Agin Menyebab Janis Luka Bagian Tubuh Terluka Sedangkan Yang Ini Berdasarkan Ringan Sedang Berat Ya Berikutnya Mengenai Klasifikasi Kecelakaan Kerja Klasifikasi Kecelakaan Kerja Ini Sudah Bagi Macam Pengelompokan Jadi Yang Pertama Ini Saya Ikan Tampilkan Berdasarkan Empat Indikator Ini Ada Jenis Kelakaan Agen Penyebab Jenis Luka Dan Bagian Tubuh Terluka Jenis Kecelakaan Ini Contohnya Misalkan Terjatuh Tersandung Kemudian Misalkan Terkena Arus Listrik Terus Terpimpat Misalkan Tertimpa Rah Rekam Medis Misalkan Berdasarkan Kemudian Agen Penyebab Contohnya Adalah Karena Mesin Mesin Kemudian Bisa Karena Alat Listrik Atau Mungkin Bisa Juga Karena Bahan Kimia Atau Bahan Berbahaya Lainnya Misalkan Bahan Radioaktif Misalkan Di ruang Radiologi Kemudian Berdasarkan Jenis Luka Jenis Luka Bisa Karena Raptur Selio Luka Bagar Cedera Otak Kemudian Bisa Karena Keracunan Bisa Juga Karena Asfiksia Macam Berdasarkan Jenis Luka Kemudian Ada Juga Bagian Berdasarkan Jenis Bagian Tupu Yang Terluka Klasifikasinya Contohnya Adalah Misalkan Luka Di Kepala Leher Kepala Berbagai Bagian Tubuh Lainnya Dan Misalkan Juga Luka Umum Ya Ini Ada Beberapa Macam Pengelompokan Ini Berdasarkan Empat Indikator Ini Kemudian Ada Indikator Lain Yaitu Berdasarkan Ringan Sedang Berat Yang Dialami Si Organ Misalkan Ringan Nah Kejalkan Ringan Ini Kejalkan Kerja ringan Itu Misalkan Kejalkan Dimana Bekerjanya Perlu Pengobatan Di Hari Itu Dan Dia Bisa Melakukan Pekerjaannya Kembali Di Hari Itu Juga Atau Butuh Istirahat Kurang Dari Dua Hari Misalkan Keblesen Kejalkan Gores Kena Beling Selio Ini Butuh Lama Lama Istirahat Kemudian Misalkan Kedua Adalah Kecelakaan Sedang Ini Memerlukan Pengobatan Dan Perlu Istirahat Lebih Dari Dua Hari Misalkan Kejepit Luka Sampai Robek Luka Bakar Kemudian Yang Ketiga Adalah Kecelakaan Berat Contohnya Misalkan Mata Tulang Kelindes Apa Kelindes Kendaraan Atau Mungkin Terjatuh Dari Tangga Hingga Mata Tulang Jadi Berdasarkan Ini Keringan Berat Konsekuensi Yang harus Ditanggung Dari Bekerjanya Kemudian Berikutnya Adalah Rasio Kecelakaan Mungkin Sudah pernah Ditunjukkan Ini Dengan Dosen Sebelumnya Jadi Rasio Kecelakaan Setiap Rp30.000 Unsafe Action Or Condition Tindakan Aman Atau Kondisi Tidak Aman Itu Akan Ada 3000 Kecelakaan Ringan Dari 3000 Kecelakaan Ringan Ada 300 Kecelakaan Sedang Dari 300 Kecelakaan Sedang Ada 30 Kecelakaan Berat Di Antara 30 Kecelakaan Berat Ada Satu Patah Itu Atau Satu Yang Meningkat Nah Ini Mungkin Kalian Menemui Piramid Rasio Kecelakaan Yang Berbeda Beda Ada Yang 1 60 600 Macem Macem Tapi Intinya Adalah Bahwa Dari Sekian Banyak Kejadian Unsafe Condition Dari Ujungnya Itu Akan Ada Satu Kematian Berapapun Perbandingannya Nanti Akan Ada Satu Kematian Jadi Proses Preventif Ini Kecelakaan Itu Dimulai Dari Yang Paling Dasar Jadi Kalau Yang Di Dasar Tidak Dijaga Dibiarkan Terus Menerus 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 Meningkat Dari Unsafe Action Meningkat Jadi Kecelakaan Teringat Jadi Kecelakaan Teringat Jadi Kecelakaan Sedang Kecelakaan Sedang Menengkat Jadi Berat Berat Akhir Menjadi Patah Makanya Proses Pencegahan Kecelakaan Kerja Itu Dimulai Dari Sedunia Awal Dari Level Yang Paling Dasar Kemudian Nah Kerugian Kecelakaan Kerja Ini Dibagi Menjadi Dua Ada Direct Cost Dan Indirect Cost Yang Direct Cost Ini Yang Bisa Dihitung Dari Timbul Peristiwa Sampai Dengan Rehabilitasi Bekerjanya Misalkan Ini Biaya Pertolongan Pertama Biaya Operasi Terus Kompensasi Terus Upah Selama Dia Tidak Masuk Kerja Yang Dihitung Terlihat Bisa Dihitung Langsung Kemudian Indirect Cost Ini Nanti Biaya Itu Tidak Akan Nampak Di Itu Langsung Di Awal Kejadian Kecelakaan Kerja Tapi Nanti Karena Ada Beberapa Site Pabrik Ketika Dia Harus Restart Ulang Mesin Itu Butuh Biaya Yang Besar Kemudian Misalkan Rumah Sakit Ada Kecelakaan Kerja Misalkan Bahan Radio Bocor Nah Ini Kan Matematis Proses Kerja Di Rumah Sakit Bisa Jadi Terhenti Karena Terhenti Otomatis Akan Menggambar Cash Flow Yang Di Itu Nah Tapi Ini Ketika Itu Nampak Kemudian Bisa Juga Hilang Waktu Kerja Bekerja Yang Sakit Itu Di Berapa Hari Tidak Masuk Kemudian Harus Misalkan Mencari Pengganti Penggantinya Memiliki Spesialisasi Keterampilan Yang Seperti Dimiliki Yang Tadi Mengalami Kejalanan Kerja Otomatis Harus Memberikan Pelatihan Belatihan Biaya Lagi Kemudian Bisa Juga Ini Perbandingan 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 Lebih 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 Banyak Yang Ander Terbari Tel Cos Jadi Misalkan Biaya Kompensasi Biaya Perawatan Rehabilitasi Asur Anggi Itu Kecil Dibandingkan Biaya Biaya Lain Yang Ander Jadi Seperti Misalkan Biaya Penyelidikan Kelakan Kerja Kemudian Produksi Terlambat Kemudian Ini Bisa Juga Memberikan Pelatihan Pada Staff Barunya Lebih Banyak Ini Lebih Banyak Ander Cos Mereka Direkos Makanya Kalau Ada Orang Ini Memang Memamparkan Suatu Program K3 Biasanya Kalau Perusahaan Tersebut Belum Aware Akan Susah Karena Mereka Melihat Yang Direct Cost Mereka Tidak Melihat Under Cost Biaya Yang Harus Dikeluarkan Ketika Suatu Perusahaan Berhenti Operasi Lebih Besar Daripada Memberikan Pengobatan Pekerja Pekerja Paham Ya Teman Teman Sini Direct Under Cost Oke Kemudian Kita Masuk Ke Nah Oke Saya Berikan Contoh Kasus Ya Cerita Sedikit Pada Tau Ini Gambarnya Apa Fotonya Apa Ini Titanic Yang Di Film Yang Terkenal Yang Based On True Story Saya Berikan Contoh Ini Kenapa Karena Disari Sini Kita Bisa Belajar Bahwa Gagalnya Management Itu Pekerja Juga Padat Dalam Hal Ini Penumpang Yang Pertama Gagal Desain Jadi Kapal Ini Diklaim Sebagai Kapal Yang Kapal Penumpang Paling Besar Dan Anti Tenggelam Karena Teknologinya Waktu Itu Sangat Maju Ternyata Setelah Terjadian Kecelakaan Tersebut Diketahui Bahwa Teknologi Yang Mereka Anggulkan Memiliki Cacat Jadi Cacat Desain Tadinya Di Perahu Ini Atau Kapal Ini Itu Kalau Satu Langbung Satu Ruang Langbung Ini Padang Tergenang Air Maka Dengan Otomatis Bisa Ditutup Bintu Langbung Berikutnya Sehingga Tidak Tenggelam Kesuangan Kapalnya Ternyata Bintu Kedap Airnya Itu Tidak Kedap Air Nah Kemudian Juga Ternyata Lambung Ini Tidak Dobel Jadi Kenapa Tidak Dobel Karena Ternyata Untuk Memenuhi Pengiritan Uangnya Jadi Desainnya Dikurangi Lagi Supaya Lebih Irip Produksinya Yang Kedua Adalah Nah Tidak Skoji Kenapa Saya Tidak Skoji Karena Ternyata Titan Itu Di Pelayarannya Tersebut Itu Hanya Membawa Skoji Yang Cukup Untuk Separuh Dari Penumpang Jadi Kurang Lebih Hanya Cukup Untuk Seribu Orang Ternyata Penumpang Dua Kali Lipat Jadi Dua Ribu Orang Kemudian Juga Ditambah Kru Nya Juga Mengalami Kekegalan Kenapa Karena Ternyata Kru Tidak Tahu Berapa Orang Yang Bisa Masuk Kedalam Skoji Ketika Terjadi Ketika Harus Dilakukan Penyelamatan Mereka Tahu Maksimalnya Berapa Jadi Mereka Hanya Mengisi Kebanyakan Setengah Dari Atau Sepertiga Dari Kapasitas Skojinya Sangat Fatal Akibatnya Banyak Orang Yang Tidak Terangkut Kemudian Juga Regulasi 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 Ini Maksudnya Adalah Di Masa Itu Terkait Dengan Skoji Dari Lembaga Yang Bermenang Hanya Menentukan Jumlah Skoji Berdasarkan Dari Tonase Kapal Berdasarkan Mati Kapal Bukan Berdasarkan Jumlah Penumpang Ini Sangat Fatal Kemudian Juga Ada Yang Lain Ini Masih Terkait Dengan Gagal Kru Dan Gagal Regulasi Jadi Di Malam Terjadinya Kecelakaan Tersebut Pertama Kru Bagian Sinyal Radio Dia Tidak Memindahkan Adanya Sinyal Dari Kapal Lain Yang Memperingatkan Bahwa Disitu Area Berbahaya Disitu Kapal Detenicalus Mengurang Kecepatannya Atau Bahkan Berhenti Nah Ini Dihirau Jadi Tidak Diverhatikan Tidak Diverhatikan Dari Mata Tersebut Nah Ini Setelah Diversari Kenapa Karena Pada Waktu Itu Si Petugas Sinyal Radio Lebih Memprioritaskan Mengirimkan Telegram Telegram Dari Penumpang Yang Kaya Di Masa Itu Jadi Telegram Itu Dikirimkan Ke Keluarganya Di Rumah Untuk Menunjukkan Bahwa Kinerja Si Kapal Yang Baru Rilis Ini Cukup Bagus Karena Di Masa Itu Persaing Menantar Perusahaan Kapal Itu Sangat Kompetitif Ya Teman Nah Regulasinya Lagi Gagal Regulasinya Barusan Gagal Kru Gagal Regulasinya Adalah Ternyata Ada Regulasi Yang Tidak Mewajibkan Bahwa Radio Itu Di Dihidupkan Selama Masa Kelayaran Jadi Si Titanic Ini Mengirimkan Sinyal SOS Lewat Radio Tapi Ternyata Kabarnya Tidak Ada Yang Dengar Karena Di Malam Hari Itu Sinyal Radio Boleh Dimatikan Akibatnya Dengan Perjadinya Ini Ada Muncul Regulasi Baru Bahwa Sinyal Radio Harus Dihudupkan 24 Jam Selama Pelayaran Kemudian Itu Contohnya Oke Kita Contoh Digambar Ini Kran Air Yang Berisi Air Panas Kemudian Selang Ternyata Mengalami Kerusakan Bekerja Ini Datang Dengan Kondisi Tidak Menggunakan Sarung Tangan Tidak Menggunakan Peralatan Yang Lengkap Untuk 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 Bekerja Ternyata Setelah Dipasang Airnya Ngebrose Karena Katuk Selangnya Rusak Nah Beruntunglah Dia Tidak terkena Air panas Ini Nirmis Atau Insiden Tapi Beda Lagi Misalkan Sudah Dihubungkan Selangnya Ternyata Airnya Ngebrose Atau Muncrat Seperti Ini Kena Orangnya Nah Ini Aksiden Ya Paham Ya Contoh Berikutnya Nah Ini Tali Konsep Kondisinya Talinya Sudah Rabu Sudah Tua Sudah Sudah Rusak Konsep Aksiden Orang Ini Bekerja Dekat Tali Di mana Tali Dalam Kondisi Normal Maupun Tidak Normal Susah Memiliki Risiko Untuk Putus Nah Ini Tidakannya Berbahaya Kemudian Nirmis Tali Putus Tapi Tidak Mengenai Siapapun Nah Nirmis Insiden Ketika Tali Putus Kemudian Mengenai Kaki Bekerja Yang ada Di Samping Tali Tersebut Contoh Berikutnya Nah Ini Ternyata 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 Katup Yang Diletakkan Katup Saluran Kayaknya Agak Jauh Dari Ini Pijakan Petugas Bekerjanya Ternyata Ternyata Bekerja Bekerja Masih Memasalkan Dirinya Meskipun Tidak Mampu Menjangkau Nirmis Nah Dia Kepleset Tapi Kepleset Untungnya Masih Ada Yang Menyelamatkan Bekerja Lainnya Exident Ternyata 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 Sampai Ini Semoga Jelas Penjelasan Saya Semoga Bisa Di Membawa Pencerahan Buat Teman-teman Sekian Dari Saya Semoga Bermanfaat Kurang Lebih Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax